Kenapa kira telur ini? Disini telah masuk, sudah juga Tidak, bukan bisa Pemilik toko kelontong yang uangnya dicuri tiga anak di bawah umur Pardosi Simbolon, 60 tahun mengungkap bagaimana aksi maling anak di bawah umur tersebut Diungkapkannya saat itu pelaku berbagai peran Dua mendatangi istrinya yang menjaga toko sementara satu orang tetap berada di atas sepeda motor sekitar 20 meter dari lokasi atau di Jalan Dwi Kora 3,7 E, Kelurahan Harjo Sari 2, Kecamatan Medan Amplas Kedua pelaku awalnya berpura-pura belanja telur dan rokok menggunakan uang pecahan 100 ribu rupiah Lantaran tak memiliki kembalian, sang istri pun masuk ke kamar guna mencari uang kembalian Sekembalinya istrinya salah satu pelaku langsung berpura-pura menumpang toilet Sementara satunya lagi mengajaknya untuk terus berbicara Disinilah pelaku menggasak uang pemilik toko kelontong kurang lebih sebesar 40 juta rupiah dan tiga telpon genggam Tak lama kemudian anak lelaki mereka menyadari ada yang tidak beres dan mencoba melihat ke kamar Ternyata didapat uang dan handphone mereka hilang Kemudian dia pun langsung mengayuh sepeda dan mencari ketiga pencuri di bawah umur tersebut Mereka didapat sekitar 2 km dari lokasi saat tengah membagi-bagikan uang hasil curian Saat ditangkap ketiga anak sekitar berusia 12 tahun itu tidak merasa bersalah Mereka terlihat santai tanpa dosa Sekitar satu jam kemudian korban lain pun berdatangan dan mengaku barangnya dicuri juga Setelah warga berkumpul dan menghubungi polisi barulah ketiga maling itu dibawa ke polsek patumbak Namun korban enggan membuat laporan Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada polsek patumbak Meski demikian korban menyesalkan polsek patumbak yang kurang peka terhadap keresahan masyarakat Menurut warga mereka spesialisasi mencuri di rumah-rumah dengan modus serupa Mereka memanfaatkan sebagai anak wanita di bawah umur yang tak bakal digebuki jika lau ditangkap Pardosi menduga tiga anak ini memiliki bos yang memerintah mereka mencuri Sementara itu polsek patumbak melepaskan begitu saja tiga anak perempuan di bawah umur yang diduga mencuri uang sebesar 40 juta rupiah tersebut Kapolsek patumbak kompol faidir beralasan mereka tak bisa dipidanakan Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjarmasinpos Terima kasih telah menonton!